5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat Khususnya untuk muatan pelajaran matematika, hitung campuran penjumlahan dan pengurangan Sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan Nah kali ini kita akan belajar hitung campurannya Jadi nanti ada penjumlahan ya ada pengurangan Lalu kita juga akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita dari hitung campuran Mari kita belajar dengan penuh semangat Kita akan belajar terlebih dahulu tentang jumlah dan selisih dalam matematika Jumlah itu berarti kita menjumlahkan suatu bilangan Selisih berarti kita mengurangkan bilangan tersebut dengan bilangan lain Di sini Kak Citra punya contoh soal Ada dua bilangan yaitu 356 dan 344 Perintahnya adalah menentukan jumlah dan selisih dari kedua bilangan tersebut Untuk yang pertama yang kita lakukan adalah mencari jumlahnya Jika mencari jumlahnya maka kita akan susun pendek seperti ini Dan kita jumlahkan 356 ditambah 344 6 ditambah 4 sama dengan Ya 10 maka kita tulis 0 Menyimpan 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah 4 adik-adik 10 lagi berarti kita tulis di sini 0 dan menyimpan 1 lagi 1 ditambah 3 Ya 4 4 ditambah 3 lagi 7 Jadi jumlah dari bilangan tersebut adalah 700 Sekarang jika kita mencari selisihnya Maka kita cari dengan pengurangan 356 dikurangi 344 6 dikurangi 4 Ya 6 dikurangi 4 adalah 2 5 dikurangi 4 1 3 dikurangi 3 0 Tidak perlu kita tulis adik-adik ya Cukup Berarti di sini hasilnya adalah 12 Jadi selisih dari 2 bilangan ini adalah 12 Contoh berikutnya masih tentang jumlah dan selisih Ada bilangan 508 dan 192 Kita cari tahu dulu untuk jumlahnya Berarti kita jumlahkan dulu adik-adik 8 ditambah 2 adalah 10 Kita tulis 0 Lalu kita simpan 1 1 ditambah 0 1 1 ditambah 9 10 juga Kita tulis 0 lagi Lalu kita simpan 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah 1 7 Berarti hasilnya adalah 700 Sekarang kita cari tahu selisihnya Kita kurangkan ya adik-adik 8 dikurangi 2 Ya 8 dikurangi 2 adalah 6 0 dikurangi 9 Jangan langsung 9 adik-adik 0 dikurangi 9 itu tidak bisa Maka kita pinjam ke 5 nya ini Kita pinjam 1 Berarti 5 nya ini karena dipinjam 1 Masih sisa 4 Lalu yang dipinjam kita letakkan di depan angka 0 ini Jadi angka 10 10 dikurangi 9 Ya 1 Lalu 4 dikurangi 1 3 Jadi selisih dari 2 bilangan ini Adalah 316 Sekarang kita akan belajar soal hitung campuran penjumlahan dan pengurangan Jadi nanti ada 2 penjumlahan ya Ada hitung campurannya penjumlahan dan pengurangan Nah disini mana dulu yang harus kita kerjakan Jika ada soal penjumlahan dan pengurangan Maka kerjakan yang paling depan dahulu Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuatnya Jadi kalau yang depan penjumlahan ya kerjakan penjumlahannya dulu Kalau yang di depan itu pengurangan ya kerjakan pengurangannya terlebih dahulu Nah adik-adik sekarang kita lihat disini Ada penjumlahan dan pengurangan 138 ditambah 52 Dikurangi 84 Disini yang terletak di depan adalah penjumlahannya Berarti kita jumlahkan dulu baru kita kurangi Caranya sama yaitu dengan bersusun pendek 138 ditambah 52 Kita jumlahkan bersama-sama 8 ditambah 2 Ya 10 10 kita tulis 0 Kita simpan 1 1 ditambah 3 4 4 ditambah 5 9 Lalu disini satunya karena tidak ada angka berikutnya ya Berarti kita cukup tulis 1 Apakah ini sudah selesai? Belum adik-adik ini baru hasil penjumlahannya Nah dari hasil penjumlahannya ini Kita kurangkan dengan 84 Nah kita tulis disini nih adik-adik 190 dari hasil ini Dikurangi 84 Nah kita kurangi bersama 0 dikurangi 4 0 dikurangi 4 tidak bisa Pinjam kesini 1 Jadi Angka 9 ini karena dipinjam 1 Sisa 8 Lalu kita Tulis angka 1 yang dipinjam di depan angka 0 Nah sekarang 10 dikurangi 4 Ya 10 dikurangi 4 itu 6 8 dikurangi 8 0 Lalu satunya karena tidak dikurangi Ya berarti tulis saja 1 Jadi hasil akhirnya itu bukan 190 Hasil akhirnya adalah 106 Jadi disini 138 ditambah 52 Dikurangi 84 Hasilnya adalah 106 Contoh berikutnya adalah 225 dikurangi 115 Ditambah 90 Nah disini karena yang di depan adalah pengurangan Maka kita kurangkan terlebih dahulu Yaitu 225 dikurangi 115 5 dikurangi 5 Ya 0 2 dikurangi 1 1 2 dikurangi 1 1 Ini belum selesai adik-adik Ini adalah hasil pengurangannya Lalu dari hasil pengurangannya Kita tulis di sampingnya sini 110 Baru kita jumlahkan dengan 90 0 ditambah 0 Ya 0 1 ditambah 9 10 Kita tulis 0 Kita simpan 1 1 ditambah 1 adalah 2 Jadi hasil akhirnya adalah 200 Sekarang kita masuk ke soal cerita penjumlahan dan pengurangan Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah Berapa sisa kue sekarang? Nah berarti disini kita akan menjumlahkan karena ada 2 kue kita jumlahkan dulu Baru kita kurangi ini karena 158nya sudah dimakan Nah disini adik-adik ya 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya Lalu dikurangi 158 itu karena dimakan Nah kita cari dengan susun pendek Penjumlahannya terlebih dahulu 95 ditambah 120 5 ditambah 0 adalah 5 9 ditambah 2 itu 11 Kita tulis 1 Kita simpan 1 disini 1 ditambah 1 2 Nah dari penjumlahannya ketemu 215 Baru kita kurangi 158 5 dikurangi 8 itu tidak bisa Kita pinjam 1 di depannya Maka ini karena dipinjam 1 Sisanya 0 Jadi kita tulis disini 15 15 dikurangi 8 adalah 7 Nah berikutnya itu 0 dikurangi 5 0 dikurangi 5 tentunya juga tidak bisa Kita pinjam nih Angka 1 di angka berikutnya yaitu angka 2 Karena angka 2 dipinjam 1 maka sisanya masih 1 1 yang dipinjam kita taruh disini di depan angka 0 ini 10 dikurangi 5 adalah 5 1 dikurangi 1 0 Jadi tidak perlu ditulis adik-adik Jadi hasil akhirnya adalah 57 Jadi sisa kue sekarang ada 57 Contoh soal cerita berikutnya Ibu membuat 115 kue lembar 85 kue lapis Dan 75 kue donat Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah disini ternyata hanya ditanyakan jumlah kue seluruhnya Berarti ini dijumlahkan adik-adik 115 kalimat matematikanya ya Atau KMnya Itu berarti 115 Ditambah 85 Ditambah 75 Kita cari dengan penjumlahan bersusun pendek 115 ditambah 85 5 ditambah 5 5 ditambah 5 10 kita tulis 0 Lalu kita simpan 1 1 ditambah 1 2 2 ditambah 8 10 lagi Jadi kita tulis 0 menyimpan 1 1 ditambah 1 2 Berarti penjumlahan yang pertama ini hasilnya adalah 200 Lalu kita jumlahkan lagi Lalu kita jumlahkan lagi dari hasil ini 200 ditambah 75 0 ditambah 5 5 0 ditambah 7 7 2 ditambah disini kosong ya Berarti 2 Jadi hasilnya adalah 275 Sekarang kita tulis kalimat jadinya Atau KJ-nya ya KJ itu artinya kalimat jadi Nah kalimat jadi ini kalian bisa ambil dari pertanyaan disini Dihilangkan kata tanyanya diganti dengan kata jadi Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 Berikutnya adik-adik Jumlah minum mula-mula 336 gelas Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas Berarti kalau diminum itu kan jumlah minumannya akan berkurang Nah maka kita tuliskan KM-nya atau kalimat matematikanya Yaitu 336 Dikurangi 59 Dikurangi 92 Nah kita tulis ya dalam bentuk bersusun pendek 6 dikurangi 9 Tidak bisa kita pinjam ke angka 3 Karena angka 3 dipinjam 1 Sisanya 2 Satunya diletakkan di depan angka 6 Jadi angka 16 16 dikurangi 9 adalah 7 2 dikurangi 5 juga tidak bisa Maka kita pinjam ke angka 3 Angka 3 karena dipinjam 1 sisa 2 Dan 1 yang dipinjam diletakkan di depan angka 2 12 dikurangi 5 sama dengan 7 Lalu disini ya sisa angka 2 kita turunkan disini Ketemu pengurangan yang pertama adalah 277 Nah dari hasil ini kita kurangkan dengan 92 7 dikurangi 2 adalah Ya 7 dikurangi 2 adalah 5 7 dikurangi 9 7 dikurangi 9 tidak bisa adik-adik Kita pinjam ke angka 2 Angka 2 dipinjam 1 Maka sisa 1 Lalu 1 yang dipinjam kita letakkan disini nih Jadi angka 17 17 dikurangi 9 ada 8 Lalu satunya ini kita turunkan Nah ini adalah hasil akhirnya Jadi 336 dikurangi 59 Dikurangi 92 sama dengan 185 Lalu kalimat jadinya atau kajenya adalah Jadi sisa minuman ada 185 gelas Soal berikutnya Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu Nah disini ada angka atau bilangan 193 ditambah 117 dikurangi 200 Lalu kalian disuruh membuat soal ceritanya Ini contoh soal cerita dari Kak Citra Adi memiliki 193 butir kelereng Lalu ayah membelikan adi kelereng sebanyak 117 Berarti kan disini bertambah Kelereng tersebut lalu diberikan kepada adiknya Sebanyak 200 butir Berarti kelereng adinya berkurang Pertanyaannya adalah Berapa sisa kelereng adi? Nah kita akan jawab bersama-sama 193 ditambah 117 terlebih dahulu 3 ditambah 7 adalah 10 kita tulis 0 Kita simpan 1 1 ditambah 9 adalah Ya 10 10 ditambah 1 11 kita tulis 1 menyimpan 1 Lalu 1 ditambah 1 ditambah 1 Ya 3 disini ya adik-adik ya Ini hasil dari 193 ditambah 117 Yaitu 310 Nah 310 nya kita tulis disini Baru kita kurangkan dengan angka 200 0 dikurangi 0 0 1 dikurangi 0 1 3 dikurangi 2 1 Jadi hasilnya adalah 110 Maka kalimat jadinya nih Jadi sisa kelereng adi ada 110 Contoh berikutnya Ada bilangan 256 Ditambah 244 Dikurangi 359 Nah disini Kak Citra membuat soalnya seperti ini adik-adik Paman memanen buah jeruk sebanyak 256 Di kebun yang pertama Lalu paman memanen lagi buah jeruk di kebun yang kedua Itu sebanyak 244 Buah jeruk itu lalu dijual dan laku 359 Maka sisa buah jeruk paman ada berapa? Nah kita jumlahkan dulu 256 ditambah 244 6 ditambah 4 10 Kita tulis 0 Kita simpan 1 1 ditambah 5 6 6 ditambah 4 10 juga Kita tulis 0 Lalu kita simpan 1 Nah 1 ditambah 2 3 3 ditambah 2 5 Ini dari penjumlahnya Hasilnya 500 Hasilnya ini kita tulis disini 500 Dikurangi 359 Kita kurangi bersama adik-adik 0 Dikurangi 9 Itu tidak bisa Maka kita pinjam ke depan Nah kebetulan di depannya adalah angka 0 juga Jadi tidak bisa dipinjam Maka kita pinjam ke sini nih adik-adik Ke angka 5 ini Angka 5 ini kita pinjam 1 Maka sisanya masih 4 Lalu angka yang kita pinjam itu Kita letakkan di 0 yang tengah ini dulu Jadi disini ada angka 10 Nah angka 10 ini dipinjam dulu oleh angka yang paling belakang ini Jadi ini kita coret lagi 10 jika dipinjam 1 itu adalah 9 Lalu yang dipinjam 1 kita tuliskan disini 10 dikurangi 9 adalah 1 9 dikurangi 5 adalah 4 4 dikurangi 3 adalah 1 Jadi sisa buah jeruk paman ada 141 Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita mengenai hitung campuran penjumlahan dan pengurangan Serta kita belajar tentang soal cerita Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan ini Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa